Halo Friends, tepat di video saya sebelumnya, saya telah membahas video tentang perkembangan zaman menuju ke zaman modern. Dan di video tersebut, saya mengulang-ulang kata tentang teknologi. Dan tepat di video ini, saya ingin membahas apa itu sebenarnya teknologi. Bagi kalian yang penasaran, nantikan setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Apa itu teknologi? Di dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Berawal dari apa teknologi tercipta? Di dalam website resmi Wikipedia, dijelaskan bahwa teknologi diciptakan berawal dari pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Lantas, bagaimana sebenarnya sejarah definisi dari kata teknologi itu? Untuk sejarah definisi kata teknologi ini cukup panjang. Namun, untuk menghemat waktu pada video kali ini, Definisi dari kata teknologi itu mulai dipakai oleh kaum terpelajar pada tahun 1937 Yang dikakas oleh seorang sosiologi dari Amerika yang bernama Reed Bain Dan ia menuliskan bahwa teknologi meliputi semua alat Mesin, aparat, perkakas, senjata, perumahan, pakaian, peranti pengangkut atau pemindah, dan pengomunikasi, dan keterampilan yang memungkinkan kita menghasilkan semua itu. Dan definisi yang diajukan oleh Bain ini sangat lazim, dan dipakai oleh kaum terpelajar hingga saat ini. Terakhus, ilmuwan sosial. Lalu, bagaimana sejarah dengan teknologi ini? Berawal dari tahun berapa? Mungkin ini sudah saya bahas di video peradaban kita ke zaman modern di video sebelumnya. Kurang lebihnya dapat menjelaskan itu semua. Sekian dulu video dari saya. Saya Wildan. Pamit undur diri. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Selamat beraktifitas. Selamat menikmati.